Intro Antusiasme warga Amerika menyaksikan gerhana matahari total sangat tinggi dan jutaan orang berduyun-duyun menyaksikan fenomena alam ini. Di balik hidup pikuk itu, masjid-masjid di Amerika tak kalah semangatnya menyambut gerhana matahari dengan sholat khusuf. Imam Masjid Muhammad di Wasintadisi Talib Sarif mengatakan, gerhana matahari ini merupakan pertanda khusus dari yang kuasa. Imam Talib berharap pesan kesatuan ini tidak hanya merangkul komunitas muslim, tetapi juga warga Amerika pada umumnya. Meski menyaksikan gerhana matahari merupakan pengalaman yang berharga, namun bagi sebagian umat muslim di Amerika, sholat khusuf lebih tinggi nilainya. Seperti penuturan Wali James maupun Zaibah Mahdi yang memilih sholat dibanding menyaksikan gerhana. It is an optional prayer, but it is a sunnah of the Prophet Muhammad SAW. So, I said, you know, I'd rather be in prayer, because this is a mercy from Allah. You know, it's Allah's creation. It's proof of his mercy, what he does. We're in awe, so I'd rather be praising him while he performs his action than watching the action itself. Mereka berharap bisa melakukan kembali sholat khusuf saat terjadinya gerhana matahari berikutnya pada tahun 2024 nanti. Dari Washington DC, Yuni Salim VOA Assalamualaikum M ligger now. Mr. Walaikum swur. Somp insidim kareir. нужен kareir. Aten watt ni asupamu juga bang on chi panah-okamu yang napahati terjadinya dengan kemang-rμbar untuk kemanggaan mu который akan menepatie terjadinya ke dalam dirijakamu yang ketika. Mereka berharap bisa memungi tempat dikemis kadirkannya.